Menyongsong satu abad usia organisasi Nahdlatul Ulama, MWCNU Tanggul melakukan aksi bakti sosial menyantuni puluhan anak yatim piatu. Kegiatan yang sekaligus dalam rangka merayakan tahun baru Islam tersebut dilakukan sebagai wujud nyata memperkuat peran NU di tengah masyarakat. Bertempat di kantor MWCNU di Jalan Kamboja, nomor 9 Dusun Tekoan, Tanggul ini, Kegiatan santunan dilakukan kepada 58 anak yatim piatu dengan disaksikan oleh tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama, lazisnu, dan para donatur. MWCNU Tanggul yang sudah memiliki 14 ranting ini memang memiliki 3 program unggulan yang dikhususkan untuk membantu masyarakat, yaitu santunan anak yatim, kitanan masal, dan nanti santunan untuk kaum duafa. Ini adalah semuanya dari 12 ranting, ditambah dengan 2 ranting persiapan, diantaranya ranting rawotapen dan congetera, jadi semuanya 58. Tadi Bapak mengatakan agenda MWCNU Tanggul, setiap tahun ada 3, apa saja itu Pak? Jadi agenda yang pokok di datang MWC Tanggul ini ada 3, yang pertama adalah santunan anak yatim piatu, yang kedua adalah kitanan masal, yang ketiga adalah santunan fakir milikin dan duafa pada promocor yang akan datang. Diharapkan masyarakat selalu mendukung kegiatan-kegiatan NU agar semakin bermanfaat untuk kuman. Mendukung kegiatan yang ada di PB, insya Allah program yang kami laksanakan untuk satu abad BNU ini, ada 31 program, sebagian sudah kita laksanakan, insya Allah semuanya akan kami dukung kegiatan ini untuk masyarakat Tanggul dan sekitarnya, untuk memberikan warna bahwa NU, yang jelas NU Tanggul, majliswa kejabang NU Tanggul ini akan bangkit dan akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat kabupaten ini. Dari Tanggul, Sugito Jumbersatu TV, melaporkan.